Pria yang memiliki berat badan hampir 300 kg, Fajri, meninggal dunia usai mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM pada Kamis 22 Juni 2023. Sebelumnya, Fajri menjadi perhatian publik karena mengalami obesitas ekstrim hingga harus dievakuasi ke RSCM menggunakan truk. Lantas, benarkah obesitas dapat menyebabkan kematian? Melansir Pusat Pengendalian dan Penjagaan Penyakit Amerika Serikat atau CDC. Obesitas adalah penyakit kronis yang serius yang biasanya dialami anak-anak maupun orang dewasa. Obesitas sendiri berkaitan dengan penyebab utama kematian karena orang yang mengalami penyakit itu lebih beresiko mengalami penyakit serius. Seperti tekanan darah tinggi dan kolesterol yang berkaitan dengan penyakit jantung, diabetes tipe 2, masalah pernapasan, hingga batu empedu dan penyakit kantung empedu. Penelitian juga mengungkapkan bahwa obesitas berkaitan dengan penyakit strok memicu beberapa jenis kanker, kematian dini, dan penyakit mental seperti depresi dan kecemasan. Asosiasi Eropa untuk Studi Obesitas, IASO, mencatat, obesitas di seluruh dunia hampir meningkat dua kali lipat sejak 1980. Kemudian pada 2008, lebih dari 1,4 miliar orang dewasa di atas 20 tahun mengalami kelebihan berat badan. Melihat risiko kesehatan yang ditimbulkan, 44 persen penderita diabetes, 23 persen penderita penyakit jantung, dan 41 persen penderita ganggar mengalami penyakit tersebut karena kelebihan berat badan atau obesitas. Tak heran obesitas menjadi penyebab kematian nomor 5 di dunia. Setidaknya 2,8 juta orang dewasa meninggal dunia setiap tahunnya akibat obesitas. Terima kasih telah menonton!